Buya Yahya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya pengen nanya gimana cara sholat orang musyafir sama sholat yang di dalam perjalanan jauh soalnya saya suka diajak pergi sama majikan saya tiap sebulan negeri begitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sholat bagi seorang pembergian baik sholat di dalam pembergian itu kalau anda pembergian tujuan anda melebihi dari 84 km atau 90 km selagi tujuan anda seperti itu misalnya anda ingin pergi ke Semarang maka anda boleh melakukan sholat dengan menjama dan mengkosor menjama itu adalah berib maghrib di kampung dengan isya atau duhur dengan asar subuh gak ada subuh sendirian jadi anda boleh menjama menjama itu jama mengumulkan antara duhur dengan asar didakukan di waktu yang sama kalau kosor yang 4 jadi 2 maka hukum mengkosor sholat adalah sunnah kalau anda melebihi jauh tolong 4 rokaat dijadikan 2 rokaat itu pahalanya lebih gede lebih enak lagi ya kalau anda pergi ke Semarang dari Cirebon di perjalanan anda mampir ke Tegal sholat duhur lakukan sholat duhur dengan 2 rokaat maka itu sunnah pahalanya lebih gede daripada yang 4 rokaat cuman biasanya ini adalah bapak-bapak yang ahli ibadah sama ibu-ibu yang ahli ibadah kemudian kurang ngaji diajak mengkosor berkata oh kuat kok enak kok sekarang mobilnya pakai AC loh kok pakai 2-2 kok pakai kosor-kosor enggak 2-4 saja oh iya kasihan itu orang sudah 4 rokaat pahalanya sedikit 4 rokaat pahalanya sedikit lakukan 2 rokaat selesai indah jadi duhur dengan asar boleh anda lakukan waktu duhur misalnya anda berjalanan ke Semarang mampir di berbes duhur syaratnya boleh mengkosor kalau kita sudah keluar dari wilayah kotanya atau wilayah kecamatan sudah lah kecamatan sudah boleh jadi kita sudah keluar dari wilayah kecamatan karena balet itu adalah kalau sudah ada hakim 1 ada KUA kan kecamatan ada hakim 1 ada pasar 1 itu namanya baldah kalau kita sudah keluar anggap saja kota sudah keluar dari kota mampir berbes anda melakukan sholat duhur sekalian asarnya duhur 2 rokaat asar 2 rokaat namanya jama' sekaligus kosor cara menjama' itu niatnya gampang saja anda usah pakai bahasa Arab yang panjang sampai kalau di lupa nanti gara-gara gak ngerti niatnya gak pernah melakukannya sudah niat ya saya sholat saya ya Allah saya mau sholat duhur jama' sama asar nih Allahu Akbar sholat duhur karena yang penting hatimu niat enggak usah usalli fardad duhur jama'an ma'al asri lupa enggak sholat nanti ya dientengin saja ya gampang ya saya niat duhur dua rokaat kalau dua rokaat mesti kosor sudah ya enggak saya niat sholat duhur dua rokaat Allahu Akbar karena anda dipergian maksudnya kosor saya sholat niat sholat dua rokaat Allahu Akbar dua rokaat di dalam hatinya sudah dinyatkan mau sholat asar asar yang ditarik ke waktu duhur namanya jama' takdim atau anda di perjalanan terlalu asik takut macet anda naik mobil saja waktu duhur biarkan berlalu waktu duhur tapi lintaskan di hati ya Allah saya akan undur sholat duhur di waktu asar namanya jama' takhir anda lakukan itu maghrib dengan asar pun demikian kemudian di atas kendaraan dan seterusnya kalau ada sholat di atas kendaraan apalagi waktu macet itu ada kita punya buku solusi sholat di atas kendaraan saat macet atau di atas tol itu sangat mudah tidak ada orang yang boleh meninggalkan sholat karena waktu itu tidak akan panjang-panjang itu sudah ada jadi intinya sholat kosor anda boleh melakukan di dalam perjalanan jauh melakukan jama' dan kosor jama' dan kosor jama' mengumpulkan duhur dengan asar kosor dua rokaat dengan dua rokaat itu saja dan mudah dan itu hukumnya sunnah mohon diperhatikan baik wallahu'alam bisawab selamat menikmati